bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya dengan saya dokter hewan sirul ini pada hari ini hari sabtu tanggal 31 juli 2021 saya akan memberikan kalian materi daripada mata pelajaran dasar kesehatan ternak dengan judul ternak sehat ternak sakit jadi pada minggu kedua ini kita mau membedakan mau belajar membedakan yang mana yang disebut dengan ternak sehat dan yang mana yang disebut dengan ternak sakit oke kita lanjut saja jadi pengertian ternak sakit nah ternak tersebut dikatakan sakit jika organ tubuh atau fungsi organ tubuh tersebut mengalami kelainan nah dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya kelainan tersebut dapat diketahui melalui pemeriksaan dengan indera secara langsung ataupun menggunakan alat bantu atau alat medis nah sakit ini merupakan perubahan fisiologis pada individu yang merupakan akibat dari penyebab atau suatu penyakit bisa kalian lihat sendiri dari gambar yang saya paparkan terdapat gambar ternak yang mengalami tidak bisa berdiri dan juga mengalami kurus ya bentuk tubuhnya atau kondisinya saat ini nah ini adalah sapi yang kemarin sore saya saya temukan atau yang berada di di kandang nah sebenarnya sapi ini untuk penyakitnya itu dia terdiagnosa hipokalsimia atau kekurangan kalsium nah bisa dilihat dari bentuk bentuk atau kondisinya saat ini dia mengalami tidak bisa berdiri atau kesulitan berdiri ada keinginan untuk berdiri namun untuk sistem pertulangannya dia sudah tidak mampu nah faktor penyebabnya itu karena kekurangan kalsium kekurangan nutrisi atau kekurangan pakan bisa jadi pakannya banyak namun kandungan nutrisi yang terkandung di pakannya itu sedikit kemudian juga faktor umur juga bisa termasuk dalam hal ini nah jadi untuk ciri-ciri sehat ciri-ciri ternak sakit itu seperti ini jadi dia itu tidak normal kemudian tentunya mengalami kelainan dimana kelainannya itu berupa hal-hal yang seperti tidak bisa berdiri tidak mau makan influenza flu demam sakit perut diare dan lain sebagainya itu merupakan semua yang terkait dengan kelainan daripada pengertian ternak sakit nah mungkin bisa dipahami ya maksud atau pengertian dari ternak sakit jadi kalau misalnya kalian menemukan ternak sakit atau ada yang mengalami kelainan kalian bisa menghubungi saya kemudian kita lanjut nah ternak yang sakit biasanya menunjukkan tanda-tanda tertentu betul sekali yang tadi saya jelaskan bahwa ada beberapa tanda dimana kelainan tersebut sangat terlihat dari misalnya tidak mau makan demam influenza fesisnya diare kemudian kembung dan juga gambar sebelumnya itu tidak mau berdiri atau kesulitan berdiri dan tanda-tanda tertentu yang dimaksud adalah apabila keadaan atau status dari tubuh dan alat-alat tubuh ternak mengalami perubahan dan kelainan tanda-tanda tertentu yang berupa kelainan atau penyimpangan ini disebut dengan gejala sakit atau disebut dengan simptom gejala sakit yang diketahui pada ternak ternak masih hidup dinamakan dengan gejala klinis gejala klinis ini diberikan menjadi dua macam yaitu gejala klinis umum dan gejala klinis khusus nah jadi pada ternak yang sakit itu ada yang perlu kita perhatikan bahwa dia mengalami hal-hal berupa kelainan nah itulah yang disebut dengan gejala klinis gejala klinisnya seperti apa misalnya kalian melapor karena kalian sakit kepada saya tentunya saya akan menanyakan gejala klinisnya seperti apa nah gejala klinis itu adalah misalnya yang tadi saya sebutkan lagi tidak mau makan kemudian kesulitan berdiri tidak mau BAB misalnya perutnya kembung atau sakit perutnya atau demam influenza dan lain sebagainya itu semua merupakan gejala klinis nah disini dibedakan menjadi dua macam yaitu gejala klinis umum dan gejala klinis khusus gejala klinis umum merupakan gejala klinis yang bersifat umum bersifat umum yang timbul karena reaksi tubuh terhadap segala penyakit yang diderita nah ini dia ya yang disebut dengan gejala klinis umum antara lain secara umum kondisi tubuh tersebut napsu makannya menurun atau tidak ada napsu makan atau disebut dengan anoreksia kemudian suhu badannya tinggi atau demam itu yang disebut dengan gejala klinis umum dengan mengetahui gejala klinis umum dapat diketahui ternak tersebut sakit tetapi belum mengetahui jenis penyakit yang dideritanya nah jadi gejala klinis itu sampai hanya batas apa saja gejala yang terjadi pada ternak tersebut belum diketahui dia menderita apa dia penyakitnya apa belum diketahui kemudian gejala klinis khusus adalah gejala klinis yang timbul sebagai reaksi dari kelainan suatu sistem organ tubuh ternak setiap kelainan dari sistem organ tubuh akan menunjukkan gejala yang khas atau berbeda dengan kata lain jika terjadi kelainan pada satu organ akan menunjukkan gejala yang berbeda dengan kelainan yang terjadi pada organ lainnya nah kalau misalnya gejala klinis umum itu seperti tidak mau makan kemudian demam itu merupakan gejala klinis umum nah untuk gejala klinis gejala klinis khusus itu yang seperti pada kasus yang sudah saya tampilkan di awal tadi yaitu misalnya kesulitan berdiri karena terjadi kelainan pada sistem pertulangan atau terjadi kelainan pada kalsiumnya yaitu kekurangan kalsium nah seperti itu ya mungkin jadi kalau gejala klinis ini lebih menghusus pada organ apa yang sedang terserang atau sedang terpapar jadi ketika kita misalnya memberitahukan misalnya kalian ada tenang sakit kalian memberitahukan saya gejala klinis umumnya itu misalnya bu gejala klinis sapi saya itu tidak mau makan kemudian demam itu saya belum tahu apa penyakitnya saya belum bisa menebak penyakitnya seperti apa namun ketika kalian memberitahukan saya gejala klinisnya khusus misalnya tidak mau berdiri atau kesulitan berdiri oh saya sudah ada praduga diagnosa ke bahwa sapi sapinya ini mengalami misalnya kekurangan nutrisi atau kekurangan kalsium atau kekurangan vitamin seperti itu jadi itulah perbedaan tadi dari gejala klinis umum dan gejala klinis khusus nah ini dia secara umum ternak yang sakit memperlihatkan gejala-gejala sebagai berikut ini yaitu yang pertama anoreksia atau tidak ada atau kurangnya nafsu makan yang kedua depresi ketiga lesu lemah atau loyo keempat mata tidak bersinar atau dia agak menunduk matanya kemudian kulitnya pucat atau kusam kemudian bulu kusut atau kusam atau tidak mengkilat ketujuh perubahan suhu tubuh atau misalnya suhunya berubah kalau normalnya suhu sapi itu 37 derajat celsius berbeda dengan ternak lainnya itu semua ternak berbeda-beda kalau misalnya suhunya itu berubah jadi 40 derajat celsius oh berarti sapi tersebut atau ternak tersebut lagi sakit atau demam dan juga kadang-kadang disertai dengan peradangan nah peradangan ini bisa terjadi di seluruh tubuh atau bagian-bagian tertentu nah sedangkan ciri-ciri umum ternak yang sehat adalah yang pertama keadaan badannya cukup berisi tidak kurus kemudian bulu mengkilat tidak kusuk kusam dan lemas atau tidak kaku yang ketiga terlihat lincah aktif berjalan dengan langkah yang mudah dan teratur keempat mata bersinar terbuka dan bersih limas laput lendir mata tidak pucat dan tidak merah atau kuning keenam kulit halus dan mengkilat mengkilap tujuh nafsu makan baik memah-mah dia dengan tenang atau untuk ternak luminansia jadi dia itu menyusui dengan dengan bagus kalau misalnya dia pas capartus atau habis melahirkan 8 panas tubuh normal yaitu 37 derajat celsius 9 penampasan normal pencernaan normal respirasi normal urinasi normal defekasi normal kemudian denyut nada atau frekuensi pulsus normal ke sebelas tidak ada tanda-tanda penyakit khusus seperti batu keluarnya ingus bengkak diaret perut kembung kencing keru dan nampak menderita nyari dan sebagainya jadi keter apa ya ini adalah ciri-ciri umum ternak yang sehat nah ini dia salah satu gambaran dari ternak yang sehat yang saya sebutkan dari yang sebelumnya nah ini terlihat matanya cerah kemudian cermin hidungnya basah kalau kering itu berarti ada kelainan cermin hidung ini disebut dengan cermin hidung kalau kering berarti dia ada kelainan kita harus periksa lebih dalam dulu kalau berasa berarti normal telinganya bagus matanya bagus bulunya bagus kemudian langkah kakinya bagus ketika dia urinasi atau buang air besar itu fesisnya normal urinasi pada saat buang air kecil kencingnya itu tidak keruh kemudian nafsu makannya bagus dan lahap dan lincah nah itu dia salah satu atau beberapa ciri-ciri ternak yang sehat nah kemudian pengamatan kondisi ternak untuk menentukan ternak sehat atau sakit nah ini dia pada umumnya pemeriksaan dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu yang pertama inspeksi dengan melihat kemudian palpasi dengan meraba perkusi dengan mengetuk auskultasi dengan mendengar nah ini adalah saya proses dalam melakukan 4 cara tersebut atau pemeriksaan inspeksi palpasi perkusi dan auskultasi nah inspeksi itu digunakan untuk mengamati sikap dan kondisi umum tubuh ternak bagian luar maupun bagian yang agak dalam nah pemeriksaan bagian luar misalnya meliputi permukaan tubuh kulit dan bulu kemudian pemeriksaan dengan cara ini menggunakan indera mata secara langsung atau mata telanjang atau dengan bantuan lup bisa juga kalau misalnya ada untuk memperbesar penglihatan sedangkan pemeriksaan bagian yang agak dalam perlu menggunakan alat bantu diantaranya vaginoscope dan larinoscope nah ini dia alat medis yang bisa digunakan ketika ada namun kalau tidak ada bisa kita lihat secara langsung yang kedua palpasi atau perabaan dimana merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan telapak tangan atau punggung tangan nah perabaan ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perabaan luar dan perabaan dalam perabaan luar dilakukan dengan tujuan untuk merasakan permukaan bidang apakah kasar atau halus juga untuk merasakan adanya penebalan kulit bulu rontok atau kemungkinan adanya benjolan di kulit dan sebagainya kemudian perabaan dalam digunakan untuk organ-organ tubuh bagian dalam seperti uterus ovarium ginjal dan sebagainya nah perabaan dalam ini kita bisa lakukan dengan palpasi rektal atau memasukkan tangan kita ke dalam anus atau vagina kemudian dari dalam rektum telapak tangan dapat melakukan perabaan terhadap organ-organ dalam yang seperti uterus ovarium atau organ reproduksi yang terdapat pada ternak betina kemudian kita kita periksa dan juga kita bisa menggunakan alat berupa alat USG nah kemudian untuk bagian dari luar kita bisa cek juga misalnya suhunya menggunakan termometer kemudian yang ketiga itu perkusi nah perkusi ini merupakan cara pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan alat pengetuk semacam palu atau bantalan pengetuk jadi ini bisa kita perkusi pada bagian-bagian pertulangan yang misalnya sapi yang kesulitan berdiri kita bisa lakukan perkusi untuk mengetahui apakah sapi tersebut bisa merasakan sakit atau tidak kemudian yang keempat itu ada auskultasi atau mendengar nah auskultasi ini merupakan pemeriksaan dengan menggunakan indera pendengaran dengan telinga yang digunakan untuk mendengarkan adanya kelainan-kelainan atau bunyi pada organ-organ pernafasan dan organ pencernaan atau pada abdomen atau perutnya nah caranya itu dengan menempelkan telinga ke dinding rongga dada atau dinding rongga perut itu kita menggunakan alat stetoskop agar kelainan bunyi yang terjadi dapat didengar dengan lebih jelas biasanya pemersana ini menggunakan alat bantu yang disebut dengan stetoskop nah itu tadi empat cara pemeriksaan yang bisa saya berikan kepada kalian yang pertama ada inspeksi ada palpasi ada perkusi dan ada auskultasi nah kemudian terakhir jadi ini adalah tugas mandiri yang harus kalian kerjakan masing-masing di buku tugasnya yang pertama itu apa yang dimaksud dengan ternak sakit yang kedua sebutkan ciri-ciri umum ternak yang sehat yang ketiga sebutkan ciri-ciri umum ternak yang sehat yang yang kedua dan yang ketiga sama ya jadi nomor satu nomor dua kemudian lanjut jelaskan yang dimaksud dengan gejala klinis selanjutnya jelaskan dimaksud dengan gejala klinis umum selanjutnya jelaskan dimaksud dengan gejala klinis khusus selanjutnya jelaskan dimaksud dengan pemeriksaan dengan cara inspeksi selanjutnya jelaskan dimaksud dengan pemeriksaan dengan cara pervasi selanjutnya jelaskan dimaksud dengan pemeriksaan dengan cara perkusi dan terakhir jelaskan dimasuk dengan pemeriksaan dengan cara auskultasi nah jadi tugas ini saya harapkan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan penjelasan materi pada presentasi saya melalui video youtube ini jadi dikerjakan dengan sebaik-baiknya kemudian dikumpulkan pada hari Kamis atau tanggal insya Allah atau tanggal 5 Agustus 2021 jadi saya harapkan kalian mengumpulkan secara langsung karena kemarin saya ketemu dengan 4 teman-teman kalian perempuan saya harapkan kali kita bisa bertemu hari insya Allah Kamis pagi insya Allah ya saya akan informasikan lagi hari Rabu untuk kepastiannya jadi kita akan melakukan praktikum juga sekaligus dan juga kalian harus mengumpulkan tugas ini jadi kita mau melakukan praktikum terkait dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi jadi ini dia praktikum yang akan kita lakukan pada hari Kamis insya Allah oke sudah paham saya harap kalian mengertikan paham kalau misalnya sudah selesai mendengarkan video Youtube ini jadi kalian ketik di grup grup WhatsApp yaitu paham bu kalau misalnya sudah paham berarti kita akan ketemu hari Kamis pagi kalau kalian belum paham berarti kalian belum menonton video Youtube ini atau belum mempelajarinya jadi saya harap kalian benar-benar belajar dengan baik-baik walaupun kita masih berada di masa pandemi saat ini oke sekian dulu pembelajaran pada hari ini semangat belajar dan kalau misalnya ada yang belum dipahami atau kurang dimengerti kalian bisa tanya langsung ke saya oke sekian dulu pada video kali ini wabillahi 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 wabarakatuh no 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 selamat menikmati